Guys, saya ingin mengajak Anda untuk melihat perkebunan dari pesantren Misbah di Jisaeng, Kabupaten Bogor. Dan kebetulan saya mengajak keluarga saya untuk melihat dan mencoba memetik sendiri hasilnya. Selamat para pemimpin, targetnya maku terjamin. Nah, untuk masuk ke dalam ini butuh waktu juga nih, ya sekitar 30 menit lah. Banyak pohon-pohon, jalanan juga agak sempit ya, ada jembatan di situ. Ya, kita sih saat ini saya sudah berada di pesantren Ustadz Misbah. Ada sekolahnya juga? Ya, sekolah di luar. Di sini paket, ada paket. Kita buka paket A, B, C. Gimana kabarnya? Sehat? Yang menariknya lagi nih, pesantren tersebut persis berada di... Hutan, kebun kelapa sawit. Yang kita kenal memang kelapa sawit adanya di Sumatera, tapi ini ada di Bogor. Ustadz, yang dari Flores juga banyak Ustadz ya? Dari Flores, Alhamdulillah. Kita dari 2008. Ya, dari Flores itu sekitar ada ya... Dan 2008 itu sekitar sudah seratusan lebih pengen. Sudah sampai di sini. Nah, sudah dimualafkan berapa? Ya, kalau untuk mu'alaf ya sekitar 30-40-an. Sudah kita. Ada kemarin kita syahadatkan ada dari Medan. Medan. Kita syahadatkan di sini, sunat di sini juga. Usianya 32 tahun. Alhamdulillah. Jadi, saya kan kebetulan saya dulu dari sana itu sekolah di pesantren. Di Depok, Darussalam Depok. Setelah selesai di Darussalam Depok, pindah, bantu-bantu ngajar juga di tempatnya Kiai Sabri Lubis. Tempatnya Kiai Sabri Lubis. Setelah itu, kerja. Saya kerja. Terus sambil ngurus pesantren. Ngurus pesantren punya saudara. Terus ngajar di beberapa pesantren sambil kerja. 2012-2013, Alhamdulillah ada beberapa teman yang memberikan donasi untuk pembebasan lahan. Nah, ini tahun berapa mulai? Ini dari 2013. 2013. 2013. 2013. Kita awal bangunnya sederhana. Itu ambur dulu. Itu di bawah pohon, pohon nangka. Kita buka puasa pertama sama Bugalu. Di situ ada bangunan lama di bawah. Bisa kenal Bugalu awalnya dari mana? Beliau lewat, kebetulan. Lewat pas Ramadan, beliau pulang ke sini. Lihat ke sini. Mampir sebentar kita buka puasa. Sekitar hampir mau 5 tahun yang lalu. Oke, 5 tahun. 6 tahun yang lalu. Karena di bawahnya banjir. Kita nggak punya pembuangan. Jadi kita bongkar bangun itu. Alhamdulillah ada beberapa donasi dari bintang Quran juga. Setelah kita bangun ini, kebongkar itu. Ini kita bangun. Ini bangun dari hasil sumbangan barang-barang bekas dari bintang Quran juga. Ada komputer-komputer bekas, mesin-mesin cuci bekas. Kita, apa namanya, kita berapihkan. Setelah kita kanibal, yang bagusnya kita kanibal. Kita jual, Alhamdulillah. Hampir ada 80 unit mesin cuci. Kita jual, Alhamdulillah. Hasilnya 2 lantai. Kita bangun. Terus ada tambahan dari Bugaluh juga. Dari teman-teman jamaah. Dari bintang Quran. Alhamdulillah terbangun 2 lantai ini. Santrinya udah banyak. Santrinya disini yang mukim kebetulan baru 15. 15 orang. Awalnya sekitar 30-an. Karena sudah lulus. Ada yang masuk, lulus, masuk. Perempuan ada? Perempuan ada. Perempuan satu kemarin itu, perempuan ada beberapa orang. Karena situasinya begini, jadi pulang. Itu kamarnya ada perempuan ada di situ. Di sebelah. Saya di sebelah sana. Kamar saya di sebelah. Pengajarnya dari luar. Ada saya, istri juga. Dari luar ada tiga. Di sini ada tahris juga. Ada bahasa Arab. Ada hadisnya. Terus ada beberapa pelajaran lagi. Fikih. Ta'lim. Ta'lim. Ada beberapa kitab yang kita pelajari. Yang diajarkan. Dan di sini kita lebih ke pertanian peternakan. Jadi anak-anak itu punya peternakan sama pertanian di sana. Di sini juga kita setiap satu minggu itu ada anak-anak kita latihkan untuk perbengkelan. Eh, boleh yang luar. Kotor. Terus ada las juga. Ini kayak pagar-pagar ini anak-anak. Nah, setelah keluar dari sini dia gak kaget gitu ya. Jadi punya skill ya. Jadi sekarang kan orang fokus. Hafalan-hafalan aja. Nah, setelah dia keluar dia bingung. Saya punya hafalan ini saya ngajar. Paling dia ngajar. Tetapi dia punya skill yang lain. Di sini kita, Alhamdulillah. Dan untuk kelistrikan juga bisa ada. Berarti ada datangin guru? Datang guru. Kita datangin guru. Jadi minimal anak-anak itu setelah dia keluar dari sini dia bisa nyambung kabel itu dia tahu gitu kan. Kadang-kadang dia bingung. Ini nyambung kabel gimana? Terong. Terong, ubi ungu, sama singkong. Sama talus. Talus merah. Nah, hasilnya itu kita jual. Hasil Alhamdulillah. Kemarin kita antar ke bintang Qur'an ya. Kacang panjang, singkong, ubi. Saya kadang-kadang jual singkong sampai ke Sukabumi. Pakai mobil pick-up. Jadi udah ada pembelinya. Jadi kita posting. Jadi Rp7.000 sampai rumah. Kita ajar. Kita kasih harga Rp7.000 sampai rumah. Kalau dipasarkan Rp4.000. Di pasar kalau kita Rp7.000 kita antar sama kawan-kawan. Tapi udah pantainya udah besar lumayan ya. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang mungkin mereka menghargai usaha kita. Kita bawa ke Kebayoran, ke Ciputa, jualan-jualan lewat parung. Tapi pangsang-pangsangnya udah ada gitu ya, Tos. Udah ada yang nerima gitu. Alhamdulillah. Kalau nerima paling ada yang 5 kilo. Ada yang 3 kilo. Ada yang 2 kilo. Jadi kita packing-packing. Tinggal kita antar. Sama ayam kampung. Ayam kampung kita lepas begitu aja. Itu kandang ayam kampung di sebelah sana. Jadi baru-baru kakai sedikit. Tadi ada 40-50 ekor lah. Berarti kalau itu idrata udah ada yang? Kita sudah siap untuk kurban. Idrata itu siap untuk kurban. Jadi kita nanti kemarin karena ada musibah. Jadi ada 30 ekor lebih yang mati. Itu 30 ekor yang harga Rp 3.500.000. Kenapa antar? Karena apa? Enggak. Mungkin anak-anakan biasanya kan kita ngarik kita tanya dulu. Ini rumput disemprot apa enggak? Anak-anak enggak tahu. Pagi baru disemprot, mereka ngarik, nyambil. Jadi mungkin kena racun dari pesticida itu. Jadi ada 30 lebih. Saya bilang ya, biarin. Kita manusia hidup aja pasti. Berarti sekarang tinggal ini kita mospet? Sekarang ada 13. 13 ekor. Kalau disini daya kampungnya yang ini nih, daya kampungnya itu 40 ekor. Yang anak ini. Kalau yang itu bisa 80 ekor. Ini perkebunan kelapa sawit, guys. Oh, ini hasil ternak ya, Tata? Kalau kayu-kayu ini untuk apa? Kayu-kayu ini buat bagi sting untuk pengecoran. Terus ada... Kadang-kadang kita ada beberapa teman di komplek perumahan yang bongkar-bongkaran. Di perumahan kan enggak dipakai kalau harus bongkar. Oh, jadi ditampung sini. Kita siap ambil. Kita siap ambil. Jadi suatu ketika buat dijual aja atau? Kita pakai buat bikin kandang nih. Ini bareng-bareng. Ini kayu-kayu bekas semua dari komplek-komplek perumahan. Ini bekas-bekas semua. Ini masih-kaya layak kita. Nah. Ini kayak begini kan masih layak. Kita buat kayak kasok-kasok. Kalau Pak Ustadz, dari mana? Mas Nenya. Oke, bareng. Ke kebun. Ke kebun ya? Ke kebun. Ke kebun apa aja, Tata? Ini ada... Kita tanam singkong, tereng, ubi ungu. Waduh, mantep ya. Ini lebaran... Di pesantren Ustadz Nisbah. Selama ini kan kita taunya cuma dari video WhatsApp ya. Sekarang kita langsung nih. Ini. Oh, ini kita gunanya. Mulai dari sini. Nah, ini ubi ungu nih. Kita baru tanam. Ini ubi ungu. Ini ubi yang ubi merah nih. Ini kita jual. Ini kacang panjang sudah selesai kita panen. Kita terong dulu. Oke, dong. Oke, dong. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati